Intro Saskia Sungkar, salah satu desainer busana muslim asal Asia yang diundang oleh suatu ajang fashion show yang digelar di London, Inggris pada pekan terakhir bulan September ini. Acara fashion show berkelas dunia tersebut diikuti beberapa negara seperti Inggris, Amerika, Spanyol, dan Jepang. Saskia mengaku senang bisa diundang dalam ajang bergensi tingkat dunia tersebut. Memang diadainnya di London City-nya, terus dari koleksinya sendiri, kenapa Batavia gitu, karena dari kemarin aku mikir gitu, daerah mana lagi nih yang aku angkat, karena kan aku pengen konsisten tempat kelahiran aku aja sendiri gitu, aku udah ngangkat daerah lain, tapi tempat lahir sendiri belum gitu. Nah, aku mikir kira-kira apa ya di Jakarta yang bisa diangkat gitu, selain pastinya monumen-monumen yang terkenal gitu. Nah, aku juga pengen ada unsur betawinya gitu di sini, makanya aku ada beberapa bajunya menggunakan batik betawi. Kalau yang di London ini juga aku bersyukur banget gitu, kan mereka tahu ya, aku desainer baju muslim gitu, tapi kok masih diundang, makanya itu yang bikin aku terharu gitu. Ternyata, oh, apa ini langkah awal yang baik ya gitu, untuk muslim desainer yang lainnya untuk mulai melangkah. Dan mereka juga mempublisnya aku sebagai muslim desainer, makanya aku tuh seneng banget. Pada momen tersebut, Saskia akan ditemani Irwansyah, suaminya. Ibarat sambil menyelam minum air, momen tersebut juga akan menjadi kesempatan yang baik bagi Saskia dan Irwansyah untuk berbulan madu lagi. Siapa tahu berbuah manis seperti yang mereka impikan selama ini, momongan. Dari kemarin juga udah, maksudnya kita memang hobinya traveling kan, tapi kemarin juga Irwan udah nganterin aku juga ke New York, makanya aku bersyukur banget, Alhamdulillah kali ini aku show di London juga dia bisa nemenin gitu, karena kayaknya kalau show gak di, apa misalnya ini sesuatu yang besar gitu buat aku, kalau suamiku gak nemenin kayaknya gimana gitu, jadi ya Alhamdulillah masih bisa nemenin sekarang. Dari London, Saskia dan Irwansyah akan berangkat ke Amsterdam, Belanda untuk merayakan Idul Adha. Ya, makanya kan aku pesawatnya malam, jadi aku bisa sholat dulu paginya di Amsterdam. Jadi tanggal 23 itu aku langsung berangkat ke Amsterdam, karena keluarga aku disana semua gitu, jadi apa, di London cuma ada sepukur ke doa, kalau di Belanda kan ada kakak tiri aku, ada adik aku dari Jerman, biasanya tinggal banyak saudara-saudara papa, semuanya dari yang terdiri, kayaknya akan sholat disana dulu, baru pulang. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.